Pada hari ini kami seperti biasa melakukan pengawasan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tidak selang lama ketika kami melakukan pengawasan barang bawaan penumpang, kami melihat adanya benda sejenis dengan jumlah yang cukup banyak terlihat di image X-ray. Langsung kami petugas memanggil penumpang dengan barang bawaan tersebut. Jika kami tanyakan apa barang yang dibawa, penumpang mengaku membawa obat-obatan. Kemudian kami membuka koper dan tas yang penumpang bawa untuk mencari obat-obatan lain yang dibawa penumpang tersebut. Ini sebelum mencair, ini sebelum mencari obat-obatan. Karena kami menemukan jumlah obat yang cukup banyak, kemudian kami menanyakan invoice atas obat yang dibawa penumpang tersebut. Ketika kami tanyakan invoice atas barang tersebut, penumpang mengaku bahwa invoice atas obat tersebut dibawa oleh istrinya yang telah keluar terlebih dahulu. Kemudian kami meminta penumpang untuk memanggil istrinya. Setelah kami cek invoice dari obat tersebut, ternyata harganya melebihi batas ketentuan. Penumpang mengaku bahwa mereka adalah distributor obat. Obat yang dibawa penumpang tersebut adalah milik dari beberapa orang. Kita lagi, stok barang lagi habis, Pak. Sedangkan ini kan untuk pengobatan orang yang, istilahnya kami distributor, itu dia kan pengobatannya harus lanjut, Pak. Kita soalnya lagi on the way barang. Sedangkan kalau kantor kirim, itu kantor kirim itu kan jumlahnya besar, iya kan. Butuh waktu, butuh apa. Kalau kita kan ini kan cuma bantu orang pengobatan ini pada titip. Semua sesuai dengan ada nama di gaspil ini, Pak. Saya bukan mau dijual lagi, bukan buat apa, ini cuma buat nombangin orang, Pak. Enggak dijual lagi? Enggak, distributor tidak. Kita buat ini buat pakai sendiri, pakai pribadi, Pak. Ini berbelanjaan itu sudah ditama sesuai dengan nama orang ini. Pakai pribadi, Pak ini, ini ya. Setiap orang beda-beda? Iya, setiap orang beda-beda, iya. Setiap orang pakai sendiri, setiap orang pakai sendiri gitu, Pak. Kaspilnya beda-beda? Kaspilnya beda-beda. Karena barang tersebut terkategorikan bukan barang pribadi, akhirnya kami mengarahkan penumpang ke ruangan pemeriksaan Bia Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bawa obat-obatan. Suplemen buat. Hah? Suplemen buat. Kita kekotek. Aku ada capon di Malaysia. Ini apa, Bu? Maksudnya, distributor atau? Distributor, saya distributor, Pak. Indonesia, itu sebagai distributor. Karena salah seorang penumpang sudah keluar terlebih dahulu, petugas kami mencurigai bahwa ada barang yang sudah dikeluarkan oleh penumpang. Nanti akan saya kecek ulang. Iya, Pak. Ini sudah dihitung. 31. Kemudian kami meminta penumpang untuk kembali membawa koper yang sudah dibawa keluar. Setelah kami cek dan X-ray ulang, ternyata isi koper sudah berkurang. Makanya, Bu, semua barang-barang yang masuk, Bu, baru pakai dulu. Ya, itu terutang, dia masuk kacet. Nah, kayaknya mau. Nah, gitu, Bu. Tapi disini ada juga sama, seperti menjalankan tugas saja. Jadi, Bu, saya skandal, Bu, ya. Petugas kami mempunyai image X-ray awal dari koper yang dibawa penumpang untuk dicocokkan dengan koper yang sudah keluar. Itu artinya apa, Pak? Artinya banyak ada barang yang berkurang dari tas ini. Nah, saya cuma minta sama Ibu, ya. Mana yang barang yang kurang ini? Nih, bedanya, Bu. Saya ingin gimana ya, Pak. Pertipan orang pasti jadi susah, ya, Pak. Enggaklah, Bu, tidak susah. Ini saja, Bu, barang dititip di sini. Saya kasih bukti penitipannya, ya. Setelah hari, Ibu melihat saya akan di kantor kami, ya. Yang mana? Seluruh barang-barang ini jadikan satu, ini aja, satu tempat. Saya kasih karton. Kenapa enggak setarang aja, Pak? Kalau sekarang, Ibu, tolong iminnya dimasukin lagi di barang-barang yang tadi. Tidak sampai imitsib sering. Sampai segitunya, Pak, ya. Bukan segitunya, Bu. Saya cuma minta sama Ibu kerjasamanya Ibu. Ini tuh, Pak. Barangnya sudah... Saya sudah mau menangis, Pak. Saya nolongin orang ke jadi saya yang ketibaan pulun, Pak. Sudah, Pak, Ibu. Akhirnya, penumpang mengakui bahwa ada obat yang sudah dikeluarkannya. Penumpang mencoba bernegoisasi dengan petugas untuk bisa membawa barangnya sekarang juga. Namun, karena obat-obatan tersebut nantinya akan dijual kembali, maka kami menunda pengeluaran obat tersebut. Di hari ini, saya ke hari Rebu. Hari Rebu itu, saya akan menemukan di kantor kami, di hari ini. Di hari ini, saya punya barang. Tapi kalau punya barang, masalah satu-satu, banyak. Pak, 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 Bapak lihat, Pak. Ini yang niti barang saya, nih, yang orang Ambon. Ini nggak Jakarta semua, Pak. Ibu saja yang sebuah kan niti barang di bawah sana, Ibu. Ya, ini Ternatek. Ini, Pak. Ini kan seluruh Indonesia, Pak. Ini tanam buat orang, buat pengubatan. Akhirnya, penumpang setuju untuk menyelesaikan pengambilan barangnya di kantor Bia Danjukai. Terima kasih telah menonton.